Semut, kutu kebul, hamatrips, kutu daun yang menyebabkan daun keriting pada tanaman cabai tidak datang lagi atau tidak hinggap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari PT Berkah Mulya Tani Kali ini kembali saya akan memberikan rekomendasi salah satu insektisida sistemik dengan harga murah Tapi hasilnya sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk mengatasi daun keriting pada tanaman cabai yang disebabkan oleh hama kutu daun, hama kutu putih, dan hamatrips Sekaligus semut yang biasa hinggap jika ada kutu-kutuan tadi Cara mengatasi daun keriting yang disebabkan oleh kutu-kutuan ini khusus untuk memulai ya teman-teman Karena kalau untuk para petani senior sudah pasti tahu bagaimana cara menanganinya Insektisida ini seperti yang saya sudah uji coba cukup ampuh untuk mengatasi hama-hama tersebut Teman-teman bisa lihat sendiri di ketiak daunnya atau di bawah daunnya ini Banyak sekali hama-hama yang sudah saya sebutkan tadi sekaligus pengundang si semut-semut ini Karena hama kutu daun dan kutu kebul ini menghasilkan cairan yang disukai oleh si semut ini Jadi secara tidak langsung si semut ini datang dan menghisap atau mengambil nutrisi yang dihasilkan oleh si kutu daun ini Dan sebelum saya semprot dengan insektisida sistemik ini Saya bersihkan dulu si tanaman cabainya Karena saya tidak ingin langsung membunuhnya teman-teman Hanya mengantisipasi supaya si hama-hama tadi tidak datang kembali Jadi saya bersihkan Kemudian didiamkan beberapa menit supaya kering dulu Baru akan disemprotkan insektisida Tecam 80WG Dengan bahan aktif pipronil yang sama persis dengan insektisida regen yang sudah saya review sebelumnya Satu saset Tecam 80WG ini bisa digunakan untuk 15 liter air Kurang lebih satu tanki ya Karena ini hanya satu tanaman Jadi saya hanya menggunakan sedikit saja Di semprotan biasa Kemudian dikocok dahulu supaya larut dalam air Setelah tanaman cabai yang sudah saya semprot dan bersihkan tadi Baru saya kasih insektisida sistemik ini Disemprot secara merata Terutama di bawah daunnya Karena si kutu daun, kutu kebul, kemudian hamatrips bersembunyi di bawah daun cabainya Jadi bisa menyebabkan kalau misalkan tidak diantisipasi bisa menyebabkan daunnya ini keriting Dan pasti akan mengganggu ya pertumbuhan si tanaman cabainya Insektisida Tecam 80WG dari UPL ini menjadi pesaing si regen tadi ya teman-teman Jadi kalau misalkan si regen tidak ada Teman-teman bisa menggunakan insektisida Tecam ini Untuk alternatif jika si regen sedang kosong Dan bahkan sampai saat ini si regen saset ini sudah jarang ditemukan teman-teman Walaupun ada yang menjualnya, harganya lebih mahal Setelah selesai disemprot, saya diamkan beberapa hari Untuk menguji apakah si insektisida Tecam 80WG ini bekerja sesuai harapan atau tidak Dan inilah hasilnya setelah kurang lebih 3 hari didiamkan Semut, kutu kebul, hamatrips, kutu daun yang menyebabkan daun keriting pada tanaman cabai Tidak datang lagi atau tidak hinggap lagi Dan menurut rekomendasi, insektisida sistemik ini bisa digunakan setiap 14 hari sekali atau 10 hari sekali Sebagai pencegahan hama-hama yang sudah saya sebutkan tadi Jadi dengan harga yang sangat murah meriah sekitar 7 ribuan Teman-teman bisa menggunakan insektisida ini dengan bahan aktif pipronil 80% Selain untuk hama-hama ini, teman-teman juga bisa gunakan untuk tanaman padi yang biasa diserang oleh hama warang Dan untuk insektisida sistemik ini sangat dianjurkan untuk digunakan pada saat musim hujan Karena bersifat sistemik dan meresap ke dalam jaringan tanaman Jadi tidak tercuci oleh air hujan Berbeda dengan insektisida kontak yang bisa tercuci oleh air hujan Oke mungkin itu saja teman-teman ya Semoga informasi ini bermanfaat Saya Rijal Maulana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh